Maraknya virus corona di China menyebabkan kekhawatiran global karena virus tersebut sudah menyebar ke berbagai negara. Adanya virus tersebut, pemerintah Indonesia merespon cepat dan kemudian mengambil langkah dengan cara mengevakuasi 245 WNI pada awal Februari 2020 kemarin. Mereka menjalani karantina di Kepulauan Natuna. Salah satu dari ratusan WNI tersebut diketahui bernama Yesi, 20 tahun warga asal Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, yang merupakan mahasiswa di China University of Geoscience. Saat ditemui di rumahnya di Kebumen, Rabu 5 Februari 2020, orang tua Yesi merasa lega setelah anaknya memberikan kabar dalam keadaan sehat dan sudah dievakuasi di Natuna. Saat ini tadi sudah sempat telepon, terus ini kok observasi ya, semuanya sehat. Sehat aku bilang ada yang sakit nggak di sana, wah sehat semua pak. Jadi seperti ospek gitu acaranya. Jadi kan sebetulnya ini observasi bukan karantina. Orang tua Yesi mempercayai penanganan dan prosesi kepulangan kepada pemerintah. Orang tua Yesi juga tidak begitu khawatir karena semuanya telah dilakukan sesuai prosedur. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.